Selamat pagi semua, hari ini saya Jansi Manul Khalid, saya akan menunjukkan kepada anda tentang referensial dan kohesif level Jadi, referensial dan kohesif level adalah level mengulangkan Jadi, dalam video ini, untuk pertama, saya akan menjelaskan kepada anda tentang referensial level Referensial level, ini adalah level konten Jadi, di sini anda beroperasi terlebih dahulu dengan mesej atau informasi atau semantik teks Ini adalah di mana anda menjelaskan maksud teks dan menjelaskan pengetahuan konseptual Ini adalah di mana anda menjelaskan maksud polisemius dan proses dan di mana anda menjelaskan item dan ekspresi figuratif Setelah anda menjelaskan maksud teks dan pertanyaan, anda menjelaskannya menjadi untuk ekspresi pengetahuan 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 Selamatkan bahwa akan ada kasus seperti item dan metaport di mana anda akan mempunyai ekspresi pengetahuan 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 karena ia tidak mempunyai item atau metaport Level referensial dan level textual Tentu saja, di mana anda menjelaskan maksud teks dan teks yang menjelaskan Dan tentu saja, anda menjelaskan maksudnya menggunakan bahasa pengetahuan 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 Untuk contohnya, anda menjelaskan mata di situasi pengetahuan 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 Yang kedua adalah level kohesif Level yang menjelaskan pertama dan kedua yang Yang ketahuan pengetahuan 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 pen weight, awesome and amazing, tidy and ordered. Cohesive devices are typically single words or phrases that basically make the text hang together. By analogy, they are much like the seams in our clothing which keep items like jacket and elementary. Examples of cohesive devices are words, repetitions, synonyms, and pronouns through share and together. That's all my presentation today. Thank you for your attention. See you next time and bye-bye.